Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi longsor di Kampung Bonjot, Desa Buni, Nagara, Kejabatan Sindang, Kerta, Kaupaten Mendung Barat. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yumanus, untuk menghimbau agar masyarakat waspada terhadap bencana alam dan paham akan zonasi lingkungan. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke lokasi bencana longsor di Kampung Bonjot, Desa Buni, Nagara, Kejabatan Sindang, Kerta, Kaupaten Mendung Barat. Musibat tanah longsor melanda Kampung Bonjot, Desa Buni, Nagara, Kejabatan Sindang, Kerta, Kaupaten Mendung Barat yang mengakibatkan satu rumah tergerus oleh longsoran tanah dari bukit setinggi 300 meter dan menewaskan dua korban jiwa. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yumanus, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan bahaya dari bencana alam dan memahami tentang zonasi lingkungan. Kita memang harus melihat pemetaan zona intigasi bencana dan zona yang masih diperbolehkan untuk dihuni tempat tinggal. Ternyata daerah ini sudah menjadi zona merah yang sudah tidak boleh dihuni lagi. Terkait rencana relokasi warga yang terdampak bencana alam, Yumanus untung menekaskan, pemerintah harus bisa menyediakan tempat relokasi yang bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bagi para korban. Tempat relokasinya harus betul-betul matang, jangan sampai kemudian ke depannya balik lagi ke perkabungan semula. Jadi ini yang penting bagi kita, relokasinya harus ada syarat, sarana pendidikannya ada, sarana peribadatannya ada, kemudian juga untuk mata pencarian juga bisa terakses dengan mudah. Humas DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan.